tips kali ini adalah bagaimana caranya memahami variable di python ok variable, variable disini adalah dia untuk storing data value artinya dia adalah untuk menyimpan data value jadi misalkan disini kalau misalkan aku membuat nama variable namanya adalah say hi kemudian aku isikan hello world kemudian aku enter dan aku mengetikkan print jadi print disini adalah log log yang akan dicetak dan akan ditampilkan di terminal kemudian print dan kurung lalu kita panggil variable yang telah kita buat say hi kita simpan lalu kita jalankan python 3 di terminal lalu nama filenya adalah 01 01 dan tab lalu enter maka disini dia akan menampilkan hello world hello world dia muncul dari variable say hi variable say hi dia memiliki nilai hello world nah jadi jika disini teman-teman bisa menyimpulkan bahwa setiap variable dia terkoneksikan oleh sebuah value ok variable ini dia terkoneksikan oleh sebuah value value nya adalah hello world value hello world disini dia adalah nilai string jadi variable itu dia bisa berupa nilai string bisa juga number entah itu number nya yang positif negatif ataupun juga desimal ataupun juga karakter misalkan disini say hi dia nilainya berupa string atau a sampai z itu ya kemudian kita mengetikkan 6 misalkan 6 positif kita membuat sebuah variable 6 positif kemudian kita isikan nilainya dengan 100 kemudian 6 negatif kita isikan dengan minus 100 lalu kita buat 6 desimal kita isikan dengan 10,054 lalu kita print 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 6 positive lalu print 6 negative lalu print 6 desimal kita simpan dan kita jalankan kembali maka disini kita bisa lihat log nya dia menampilkan hello world 100 minus 100 dan 10,054 jadi itu adalah pemahaman dari sebuah variable variable dia selalu terkoneksikan oleh sebuah value value nya bisa berupa string bisa berupa number negative number decimal bahkan bisa juga misalkan karakter gitu ya single single value gitu ya untuk nama variable nya kemudian ini nya adalah z lalu kita print single value kita simpan dan jalankan maka disini dia menampilkan z oke ini untuk variable lalu bagaimana rule nya rule itu adalah perulisannya gitu ya rule dari variable nah dalam penulisan variable yang biasa sering digunakan disini aku terbiasa menggunakan camel case camel case jadi camel case ini jadi setiap katanya untuk yang pertama dia hurufnya adalah kecil tapi setelahnya dia huruf besar misalkan aku membuat sebuah variable full name kemudian namanya adalah dan by code oke dan by code kemudian aku print full name oke sorry sininya pakai kurung nah seperti ini jadi full full disini dia menggunakan camel case untuk penulisannya huruf di awal dia kecil dan end nya dia besar jadi ini untuk bermudah kita bisa membaca ya bahwa ini adalah variable oke kemudian ada juga sih yang kadang menggunakan snack 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 jadi snack itu setiap katanya dia dipisahkan oleh underscore misalkan siapa tulis dulu setiap katanya dipisahkan oleh underscore misalkan disini adalah full name seperti ini kemudian namanya adalah booty lalu kita print full name nah disini full underscore name ini adalah variable dengan penulisan snack dan variable full name dengan underscore isinya adalah booty kita jalankan lagi dan hasilnya tetap sama ya jadi sesuai dengan isi variable nya yang ini isinya booty yang ini isinya adalah done by code nah untuk penulisan itu gimana teman-teman tergantung solera teman-teman mau menggunakan canel case atau menggunakan snack case oke kemudian disini kita akan belajar juga perihal bagaimana membuat variable gitu ya dengan memasukkan variable dengan multiple variable dalam satu baris oke disini kita comment kita ingin membuat sebuah multiple multiple variable dalam satu baris misalkan misalkan teman-teman detainya disini disini itu kan aku membuat variable nya ke bawah gitu ya say hi nam positive ke bawah dan di python kita bisa membuat multiple variable nya itu dalam satu baris jadi gak ke bawah seperti yang di atas misalkan disini aku buat person person 1 kemudian pisahkan dengan koma person 2 dan juga person 3 kemudian kita sign variable nya namanya ada budi kemudian ada ani dan ada juga tono oke disini kita pakai nama budi untuk familiar ketika kita belajar testnya ya oke jadi disini tuh dibahasanya adalah person 1 person 1 disini adalah dia untuk variable pertama dia memiliki nilai nilainya adalah budi person 2 dia memiliki nilai namanya ani person 3 dia memiliki nilai namanya tono setiap penulisan variable dipisahkan dengan koma dan begitu pun dengan ketika kita ingin masukkan nilainya ketika kita ingin masukkan nilainya untuk budi menuju person 1 ani menuju person 2 tono menuju person 3 dipisahkan oleh koma dan kemudian kita print kita print nya ingin person 1 person 1 kemudian koma person 2 kemudian koma person 3 jadi koma ini adalah untuk pemisah statement oke kemudian kita simpan lalu kita jalankan dan disini ada hasilnya hasilnya adalah budi ani dan juga tono nah itu untuk penulisan bagaimana kita membuat multiple variable dalam satu baris jadi tidak kebawah oke sebenarnya sih hasilnya sama aja ya cuman kalau ini perulisannya dia dalam satu baris dan yang diatas dia kebawah jadi setiap perulisan variable yang berbeda say high nam dan sampai single dia kebawah oke kemudian apa lagi ya oh iya paling itu sih untuk perihal pembahasan mengenai variable dan nextnya mungkin kita akan belajar lebih dalam lagi untuk pembahasan mengenai python mungkin itu aja dari saya thank you dan semoga bermanfaat bye